Ya pemirsa prajin jeli art 3 dimensi di kecepatan Kalimatas Jobar, banjir pesanan untuk keperluan bingkisan kado hari raya natal. Keunikan jeli transparan yang dihiasi puding berbentuk ornamen bunga kastuba dan poncebara sukses, memikat para calon pelanggan yang jumlahnya melonjak hingga 2 kali lipat atau 100 persen. Selamat datang di Kuzel Jeli, rumah produksi kudapan jeli yang berseni atau jeli art 3 dimensi milik Muhammad Solihin yang terletak di jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tegal Besar, Kecematan Kaliwatas Jember. Pria yang akrab di Sapa Emsu itu telah menekuni usahanya sejak 2020 silap dan sukses Menyulap kudapan jeli kenyal yang tampak biasa pada awalnya menjadi lebih cantik bak hiasan kaca yang kerap menghiasi sudut rumah. Hasilnya, jeli art 3 dimensi milik Emsu pun laku terjual, bahkan di dalam maupun luar daerah Jember seperti Surabaya, Semarang, dan DKI Jakarta. Terutama di momen hari raya natal seperti saat ini, Emsu mengaku pesanan jeli art dapat meningkat hingga 2 kali lipat atau 100 persen. Tak ingin ketinggalan momen istimewa, Emsu pun turut memproduksi jeli dengan hiasan dan ornamen khas yang identik dengan hari raya umat Nasrani tersebut. Mulai dari gambar bunga khas tuba, pohon cemara, dan juga rusak. Produksi jeli art sendiri memiliki prinsip menyuntikkan puding panas ke dalam adonan jeli yang masih cair, sehingga membentuk berbagai hiasan-hiasan unik sesuai permintaan dan preferensi dari pelanggan. Maka tak heran, karena tingkat kerumitannya, jeli art 3 dimensi ini tergolong kudapan unik dan masih jarang ditemui. Ya, tahun ini tuh triuti jeli art memang lagi digantungi untuk haper natal, karena memang bentukannya yang unik dan selalu di kusel jeli, selalu kita kasih desain yang hari ke hari semakin beda gitu. Sehingga mereka pecinta jeli art yang order di tahun-tahun sebelumnya, ini bisa order kembali karena memang desainnya kali ini khusus ke bunga khas tuba atau bunga poin setia. Kalau tahannya di suhu ruang, jeli art itu di 1 sampai dengan 2 hari. Kalau misalkan di dalam suhu jiler bisa sampai 7 hari, tergantung pengemasan dan juga penyimpanannya. Kudapan jeli art sendiri diproduksi sesuai jumlah pesanan atau made by order dan pada momen natal tahun ini, para pelanggan umumnya menjadikan jeli art dari guzel jeli sebagai bikisan kado yang dihadiahkan untuk teman, rekan, keluarga, dan juga sanak saudara. Menurut saya ini jeli art, apa ya, kado unik gitu loh untuk bikin bingkisan ke saudara. Selain unik itu ada ini ya, apa ya, keunikannya itu beda dengan jeli-jeli yang pada umumnya kayak gitu. Jadi ada motif-motifnya sendiri, kita bisa pilih sesuai dengan rikus kita. Produk dari guzel jeli ini dibanderol dengan harga yang bervariasi, mulai dari Rp60.000 sampai dengan Rp300.000 sesuai dengan ukuran, hiasan, dan tingkat kerumitan. Sedangkan untuk hiasan premium, harga jeli art dibanderol di kisaran Rp500.000 sampai dengan Rp600.000. Dari Kali Watas, Vicky Mardeka menggabarkan untuk KCTV.